. Ular piton berukuran raksasa telan seekor anak lembu di Long Aceh besar Provinsi Aceh, begini penampakannya. . Heboh, ular piton raksasa di Desa Kerumkala, Kecamatan Long, Aceh Besar, diamankan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Besar, Senin 29 Maret 2021. Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Besar, Farhan Abdidampingi anggota Pusdalok Smaswani kepada seraminus.com dalam rilisnya, Senin 29 Maret 2021, mengatakan, petugas piket pemadam BPBD Aceh Besar Poslong menerima informasi tentang ular piton raksasa. Informasi yang disampaikan oleh warga Krumkala tentang adanya seekor ular piton diirigasi suhom yang panjang ular diperkirakan sepanjang 7 meter. Ular tersebut pertama kali dilihat oleh warga yang melintas diirigasi tersebut. Mengetahui kejadian tersebut, beliau langsung memberitahukan pada warga untuk menghubungi petugas pos damkar BPBD Long. Mereka melaporkan agar dapat segera dievakuasi yang ular piton tersebut telah menelan seekor anak lembu warga. Setelah menerima informasi tersebut, petugas damkar yang dikomandoi oleh Henry Gunawan yang sudah mulai memahami teknik cara menjinakkan binatang reptil yang berbahaya tersebut. Ia didampingi oleh delapan personil damkar kecamatan Long langsung menuju ke lokasi kejadian untuk melakukan penanganan. Petugas pemadam BPBD Aceh Besar Poslong di bawah pimpinan Henry yang didampingi oleh delapan personil damkar langsung menuju ke irigasi suhom Krumkala. Setiba di lokasi kejadian petugas langsung mengamati posisi ular dan langsung melakukan penangkapan ular tersebut. Pukul 13.21 waktu Indonesia Barat ular tersebut berhasil ditangkap dan dievakuasi ke mobil reskue BPBD. Saat ini menurut informasi yang disampaikan oleh Henry Kepusdaloks BPBD Aceh Besar Ular tersebut rencana akan dilepas liarkan kembali ke alam habitatnya. Sumber, serambinyus.com Terima kasih telah menonton!